Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy balik lagi bersama gue nanang disini di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari Giga MLMC 8.4 by Hasli yaitu konfig Sony IMX7A6 seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fast forward atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan konfignya ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy oke sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy langkah awal yang harus kalian lakukan untuk pemula yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya atau belum dengan cara download aplikasi manual camera compatibility yang seperti ini nah ini dia aplikasinya kalian bisa download di playstore tidak sampai 2mb ya oke langsung saja kita buka disini untuk mengeceknya oke disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya yang berarti sudah bisa di install aplikasi Gcam namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang merah berarti device kalian itu belum bisa untuk di install aplikasi Gcam kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya langkah selanjutnya kalian tinggal download aplikasi dan config nya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disitu juga ada 2 versi untuk Gcam nya saya letakkan 2 link yaitu versi R17 dan R18 tinggal kalian pilih saja salah satunya untuk kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau saya sarankan kalian mendownload yang versi R17 saja lalu kalian tinggal aktifkan saja mode AWB nya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau kalian ikuti saja di bagian yang versi R17 ya cuy oke langsung saja tidak perlu menunggu lama kita install aplikasi Gcam nya nah karena disini saya sudah menginstall nya jadi saya batalkan saja buat kalian yang baru menginstall nya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam nya jika sudah kalian install langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi nah disini untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config nya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini lalu pilih mau resetting oke setelah itu kalian pilih config setting yang bawah kalian tekan lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah untuk bacaannya mau apapun juga bisa ini tujuannya untuk memancing folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes disini untuk menyimpannya setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam nya dan balik lagi masuk ke aplikasi ZR Shipper untuk mengekstra config nya oke ini dia config nya Sony IMX76 by Techno Gadget Official langsung saja kita tekan disini file config nya lalu pilih extract disini lalu kalian masukkan fast port yang ada di dalam video ini fast port nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fast port config nya langsung saja kalian tekan ok disini untuk mengekstrak nya nah maka config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api di device kalian itu level 3 kalian bisa memakai format yang yuk dan jika level kamera 2 api di device kalian itu level full kalian bisa memakai format yang jpg untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini di playstore tidak sampai 2mb juga oke kita buka langsung aplikasinya dan langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 api nya level 3 level 3 tercentang hijau ya cuy jika full tercentang hijau maka kalian harus memakai format jpg karena di device saya ini yang tercentang level 3 jadi nanti saya akan memakai format yang yuk oke baiklah langkah selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan file config nya untuk memindahkan ketiga file config ini sekaligus kalian tinggal tap saja satu persatu di bagian yang putih ini ya seperti ini oke setelah itu kalian tinggal tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini kalian tekan setelah itu kalian pilih potong lalu kalian tekan yang atas ini setelah itu kalian pilih memori perangkat lalu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 setelah itu kalian bisa pasti config nya di dalam sini oke jika sudah langsung saja kalian buka aplikasi game nya kembali dan untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy oke kita ketuk dua kali seperti ini nah setelah itu kita cari langsung config nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api di device kita masing-masing karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya itu level 3 jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia config nya Sony IMX76 yuk by Techno Gadget Official langsung saja kita tekan import oke cuy config sudah berhasil terpasang daripada penasaran langsung saja kita review let's go oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera langsung saja kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy kita tunggu saja masih proses ya oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah bisa kalian lihat disini untuk warna yang dihasilkan itu benar-benar cerah ya dan disini tidak oversaturasi sama sekali cuy warnanya itu natural namun smooth untuk ketajamannya juga mantap sekali disini oke kita coba lagi objek seperti ini kita shoot 1,2,3 nice kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy kita tunggu proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya oke keren sekali cuy untuk hasilnya ketajamannya disini cukup berkarakter sekali benar-benar detailnya mantap walaupun kita sudah zoom seperti ini namun detailnya itu masih mantap ya untuk ketajamannya itu benar-benar berkarakter sekali dan untuk tone warna hijaunya ini aman ya tidak oversaturasi sama sekali oke baiklah disini langsung saja kita coba ke mode portrait nya cuy oke kita kembali dan kita geser ke mode portrait oke baik kita shoot seperti ini 1,2,3 oke cuy kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow benar-benar keren sekali cuy untuk hasilnya ini bokehnya benar-benar rapi banget ya dipadukan dengan tone warna hijaunya yang tidak oversaturasi membuat hasil fotonya ini benar-benar keren banget dan untuk rona kulitnya pun disini sangat aman ya cuy oke kita coba lagi disini kita lihat untuk rincihannya face retourcing masih off ya oke langsung saja kita coba disini kita shoot nice kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah benar-benar keren banget cuy untuk hasilnya ini warnanya itu benar-benar indah ya tidak oversaturasi sama sekali dan disini warna kulit atau skin tone kulit manusianya sangat aman natural dan tidak merah ya cuy untuk bokehnya pun masih konsisten ya masih rapi detail dan halus oke disini langsung saja kita coba kali ini di kamera ultrawide nya cuy oke kita tap ultrawide nya nah sekarang sudah berada di kamera ultrawide sudah melebar untuk preview nya langsung saja kita shoot dan kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya cuy wow wow benar-benar keren banget cuy untuk hasilnya indah tidak oversaturasi juga seperti main kameranya tadi cuman efek bayangannya sedikit agak kuning ya wajar mengingat kamera ultrawide nya ini hanya 8MP oke disini kita coba mode portrait kita tap langsung kita shoot oke baik kita tunggu prosesnya hingga selesai oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk hasilnya masih keren dan bokehnya masih konsisten seperti di main kameranya tadi ya cuy rapi dan halus untuk skin tone manusianya pun sangat aman dan di kamera ultrawide ini untuk keseluruhan warnanya itu tidak seperti main kameranya ya cuy yang main kameranya tadi warnanya sedikit balance untuk kontrasnya namun di kamera ultrawide ini sedikit agak warm untuk hasil keseluruhannya itu wajar ya cuy karena resolusinya itu sangat beda ya main kamera dengan ultrawide nya ini oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya di keycam lmc 8.4 untuk konflik sony imx 7a6 buat kalian yang baru saja menonton video ini jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati